Pemirsa polisi kembali mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan artis sinetron berinisial RR. Artis RR telah lima kali membeli narkoba jenis sabu kepada pengedar yang berbeda. Kepada polisi, artis tersebut mengaku menggunakan narkoba untuk menguruskan badan. Polda Metro Jaya mengungkap kasus penggunaan narkoba jenis sabu yang kembali melibatkan artis sinetron yang masih di bawah umur berinisial RR. RR diamankan Polda Metro Jaya tanggal 13 Oktober 2020 lalu setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat. Selama melakukan pengintaian, baru pada tanggal 15 Oktober, polisi melakukan penggeledahan kamar hotel di Sawangan Depok, Jawa Barat dan menemukan artis tersebut. Saat penggeledahan, polisi menyita barang bukti klip plastik sabu dengan berat 0,4 gram, uang tunai dan gawai. Artis RR mengaku membeli narkoba sebanyak lima kali dengan pemasok yang berbeda-beda. Yang bersangkutan kita lakukan tes urin, hasilnya adalah positif metavitamin. Metavitamin. Ini masih berproses, kita masih lakukan pendalaman yang bersangkutan karena kita masih mengejar para pelaku-pelaku yang memang memasuk kepada yang bersangkutan. Termasuk ini sininya P. Pengakuannya sudah lima kali membeli tetapi di orang yang berbeda-beda. Ini hal yang salah, dia mengartikannya bahwa sabu-sabu ini digunakan untuk membuat badannya kurus. Ini keterangan awalnya.